Pembobolan sebuah toko perhiasan emas di kota Parepare, Sulawesi Selatan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku dengan barang bukti sejumlah perhiasan emas dan uang tunai. Berikut liputannya. Aparat kepolisian Resor Parepare berhasil menangkap pelaku pembobolan toko perhiasan emas. Terletak di jalan lasin rangkota Parepare, pelaku ditangkap polisi beserta dengan barang bukti berupa 10 stel gelang perhiasan emas yang telah ia gadaikan, uang tunai senilai 5 juta rupiah lebih. Dan alat yang ia gunakan untuk memecahkan kaca, penangkapan ini diungkap dalam press release yang digelar di Mapolres Parepare, dipimpin langsung Kapolres Parepare, AKBP Arman Muis. Pencurian dengan kekerasan terhadap lagi pemberatan di sebuah toko emas di jalan lasin rangkota Parepare, di mana pelaku sempat membobol kaca atau italasi tempat pembangunan emas dengan menggunakan kunci Inggris. Pada hari itu juga terdapat informasi dari masyarakat dan pihak pemilik melaporkan bahwa ada dikejadian dalam waktu 1 kali hukum 4 jam. Pelaku waktu itu kita tangkap di wilayah hukum. Dari hasil pendalaman, polisi juga mengungkap pelaku tersebut merupakan otak pencurian di outlet Pit Sahad dan toko Alphamart, yang terjadi belum lama ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pelaku ditahan di Mapolres Parepare dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, berdasarkan pasal 363 KUH pidana. Dari kota Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!